Kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura Desa Tanjung, kecamatan Paiton, Probolinggo pada minggu 10 Desember 2023. Kecelakaan melibatkan empat kendaraan sekaligus meliputi pikap muatan manggis, truk Fuso, satu unit motor Honda Versa, dan satu unit Honda Beat. Saksi warga menyebut peristiwa bermula ketika pikap muatan manggis melintas dari arah timur ke barat. Bersamaan dengan ini, satu unit truk Fuso melaju dari arah berlawanan. Tiba di lokasi kejadian, pikap manggis yang dikendarai Prayoga 23 tahun. Warga Jember ini mendadak oleng ke jalur berlawanan dan menghantam keras samping kanan truk Fuso. Benturan membuat bodi pikap terpelanting menabrak satu unit motor Honda Versa, sementara satu unit Honda Beat masuk kolong truk Fuso yang melakukan rem mendadak akibat kejadian ini. Sopir pikap dilaporkan tewas dalam kondisi tragis tersangkut di pintu pikap yang remuk parah. Untuk saat ini, Polres Probolinggo menduga peristiwa ini terjadi akibat sopir pikap mengantuk saat mengemudi. Korban segera dilarikan ke RSUD Waluyojati, sementara Polres Probolinggo terus mengusut kasus ini lebih lanjut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!